Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya, ini punca menantu Muhyiddin dikejar ataupun diburu oleh SPRM. Dan ramai netizen yang bertanya-tanya, kenapa menantu Muhyiddin ini dicari oleh SPRM dan apakah punca beliau diburu? Dan menurut laporan baru-baru ini yang telahpun kita bacakan dalam media sosial, dinyatakan bahawa anak Muhyiddin telahpun keluar negara dan sehingga waktu ini, belum ada laporan ataupun belum ada dokumen yang menyatakan beliau telah masuk semula ke negara ini. Oleh sebab itulah SPRM mencari anak menantu Muhyiddin ini dan Fahmi Fazil daripada Pakatan Harapan, menyatakan bahawa kalau Muhyiddin benar-benar nak bantu Malaysia, beliau diarahkan atau disarankan untuk mendedahkan kedudukan lokasi anak menantu beliau itu bagi membantu siasatan SPRM. Dan rupa-rupanya, ini dia saudara-saudara sekalian, punca utama anak menantu Muhyiddin ini diburu atau dicari oleh SPRM. Dana RM 10 juta, punca SPRM mahu jumpa menantu Muhyiddin dan peguam. Rupa-rupanya, ia berkaitan dengan dana yang berjumlah 10 juta ringgit dan itu sebabnya SPRM mahu berjumpa anak menantu Muhyiddin ini dan juga peguam itu. Dua individu yang dicari suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM berkaitan siasatan kes, projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah keuntrian, dipercayai ada kaitan dengan penyelewengan membabitkan jutaan ringgit. Penyelewengan dan dana berjumlah kira-kira RM 10 juta itu, dipercaya membabitkan kutipan cajak pas lawatan kerja sementara PLKS yang dibayar kerajaan kepada sebuah syarikat. Menurut sumber SPRM, dana dianggarkan bernilai RM 10 juta itu sepatutnya dibayar kepada pemegang sukuk. Namun, ia tidak, ia dikatakan diselewen, ia dikatakan diselewen beberapa individu untuk kepentingan diri sendiri. Siasatan mendapati pihak syarikat secara diam menukar bank untuk, menukar akaun bank untuk penerimaan bayaran. Akaun asal dikawal oleh pemegang sukuk dan suspek tidak boleh mengeluarkan wang tanpa persetujuan pemegang sukuk. Selepas menukar akaun bank, kedua-dua suspek dikatakan dapat mengeluarkan wang sesuka hati. Disinilah kesalahan mereka katanya ketika dihubungi hari ini. Beliau berkata, kes itu membabitkan agensi di bawah kementerian dalam negeri KDN dengan siasatan mendapati kesalahan dilakukan pada Ogos hingga September tahun lalu. Pada masa sama, menurut sumber SPRM, tiada aset dirampas kerana semua wang yang diselewen dipercayai sudahpun dibelanjakan. Kelmarin, SPRM mengeluarkan kenyataan sedang mengesan dua lelaki bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Melalui kenyataan itu, SPRM memaklumkan pihaknya cuba menghubungi dua lelaki terbabit secara terus dan menerusi peguam. Namun, kedua-duanya enggan memberi kerjasama. Semakan rekod mendapati kedua-dua individu itu meninggalkan Malaysia. Masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei lalu dan tiada rekod mereka kembali ke Malaysia. Individu pertama adalah Muhammad Adlan Berhan, 48 tahun. Mempunyai alamat terakhir di Sunway Kiara Hills, Jalan 3270E, Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur. Individu kedua pula ialah Mansur Saat, 69 tahun. Beralamat terakhir di Jalan SS-191C, Subang, Jaya Selangor. Datuk Muhammad Adlan Berhan adalah menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN, menakala Mansur adalah seorang peguam. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai kedua-dua individu terbabit diminta menghubungi pegawai penyiasat. Pada 28 Februari lalu, BH melaporkan, Muhyiddin ketika berucap di Parlimen, menafikan dakwaan bahawa anak dan menantunya Muhammad Adlan memperoleh kontrak daripada sistem emigresen bersepadu nasional NIISE. Muhyiddin yang juga ketua ahli Parlimen Perikatan Nasional PN berkata demikian, Ketiga, bangun menjelah selepas kekecehan berlaku sebaik Ko Pai Tiong, PH Kota Melaka, membuat dakwaan itu pada awal perbahasan Belanjawan 2023 peringkat dasar di Dewan Rakyat. Kata Muhyiddin, saya sudah sebut, ia adalah pembohongan, fitnah, tidak betul dan pertuduhan yang berat nak menjatuhkan maruah saya dan juga maruah keluarga saya. Ini perkara yang berat, kata Muhyiddin lagi. Dalam masa sama, beliau juga menyifatkan laporan media mengenai isi itu sebagai berita palsu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, selamat sejati. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Vincentan sah menyaman Sanusi dengan nilai 200 juta yang netizen kata mungkin akan memuliskan dan menamatkan kerjaya politik Sanusi Akhirnya, ini yang berlaku terhadap Sanusi. Disangkakan Sanusi akan membuat permohonan maaf seperti yang dituntut oleh Vincentan. Namun, dengan kedegilan dan ketegaran Sanusi sendiri, Sanusi mengambil keputusan untuk tidak mohon maaf kepada Vincentan. Jadi, maknanya sahlah Sanusi akan turun naik mahkamah berkaitan dengan fitnah oleh daripada apa ini, berkaitan dengan tuntutan saman fitnah oleh Vincentan terhadap Sanusi Matnor. Jadi, dia akan jadilah kluster mahkamah paling banyak kes di mahkamah Sanusi Matnor. Menteri Besar Sementara Kedah, Muhammad Sanusi Matnor, enggan tunduk terhadap tuntutan permohonan maaf terbuka daripada pengasas dan penasihat Berjaya Keporosian Berhad, Vincentan, dan Berjaya Len Berhad. Kata Sanusi, dia tak nak minta maaf. Kes itu sedang berkembang dan dokumen-dokumen sedang didedahkan, kata Sanusi. Tak pastilah apa dokumen-dokumen yang sedang diperoleh oleh Sanusi ini. Dan kalau benar, tertunggulah nanti. Tapi jangan-jangan nanti tiba-tiba akan mohon maaf pula selepas PRN. Karena biasalah waktu PRN ini banyak perkara yang akan ditimbulkan. Tapi akhirnya nanti akan adalah yang orang akan mohon maaf juga. Kita tengok sehari dua lagi, kata Sanusi. Itu sahajalah, katanya seperti dilaporkan media tempatan. Adakah satu dua hari lagi Sanusi akan mohon maaf? Karena pilihan raya negeri akan didedahkan tidak lama lagi, sehari dua lagi. Surat tuntutan Tan, Vincent Tan, kepada Sanusi semalam meminta permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan RM 200 juta. Surat itu memberi Sanusi sehingga tamat waktu bekerja hari ini untuk bersetuju dengan tuntutan mereka. Ini adalah berhubung dakwan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Klang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firma undang-undang Perry Chua and Associates, Peguam Tan menegaskan bahwa Dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guam kami. Mereka juga menuntut Sanusi menarik balik tuntutannya dan mengaku atau membuat aku janji bertulis untuk berhenti mengulangi medakwaannya. Sekiranya gagal, firma guaman itu berkata mereka menerima arahan tahan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Jadi dengan ini, Sanusi gagal untuk membuat tuntutan daripada berjelain itu termasuklah permohonan maaf karena Sanusi telah pun mengatakan dia tidak akan mohon maaf. Maka dengan ini, sahlah berjelain akan meneruskan tindakan undang-undang di mahkamah. Serikat guaman itu memberi amaran bahwa dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah seksyen 499 kanun keseksaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga dua tahun dendah atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, anak guam kami berhak untuk membuat laporan polis terhadap anda, kata mereka dalam surat bertarik 4 Ogos. Sanusi sebelum ini memberitahu Malaysia kini akan membuktikan tuduhannya itu di mahkamah. Saya secara pribadi, saya tunggu-tunggu dan akan tunggu apa yang dikatakan oleh Sanusi ini benar atau tidak. Dan menurut Sanusi, dia tidak mahu memohon maaf kerana, kerana Sanusi kata, kes itu sedang berkembang dan dokumen-dokumen sedang didedahkan. Kita tengok sehari dua lagi, itu sahajalah kata Sanusi. Yang menjadi persoalan sekarang oleh netizen dan juga penganalisis politik, pengeritik politik, ialah apa maksud Sanusi kes ini sedang berkembang? Adakah maksudnya kes itu sedang berkembang karena sekadar panas-panas ditelinga para pengundi? Ataupun memang benar kes itu telahpun mempunyai bukti dokumen yang sedang diperlukan. Tapi pada pendapat saya, mungkin kes ini sedang berkembang. Bukan berkembang sebab ianya ada dokumen yang banyak. Tetapi kerana ianya sedang viral dan hot. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat pagi, salam, seterah. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan dengan keputusan saman RM 200 juta terhadap Sanusi. Itu sebabnya netizen mula mengatakan bahwa dengan ini Sanusi akan bankrupt habis. Mereka meramalkan Sanusi akan kehilangan jawatan Menteri Besar Kedah pertama. Yang kedua, mungkin akan dipenjarakan oleh Akta Keselamatan. Dan yang ketiga, mungkin akan bankrupt pula gara-gara disaman oleh taikun kekayaan ini, yaitu Vincent Tan dengan nilai RM 200 juta. Tak pastilah kalau Sanusi memiliki uang sehingga begitu banyak, yaitu RM 200 juta. Bersoalannya sekarang ialah mengapa Vincent Tan marah sangat sehingga mahu menyaman Sanusi sebanyak RM 200 juta. Ada pepatah Melayu mengatakan kerana santan pulut binasa, kerana mulut badan binasa. Saudara-saudara sekalian, pengasas kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan mengemukakan saman terhadap Menteri Besar Kedah, Datu Sri Muhammad Sanusi Maqnor dengan menuntut pampasan ganti rugi sebanyak RM 200 juta. Ia sesulan kenyataan berunsur fitnah di dakwa dibuat Muhammad Sanusi mengenai projek gerbang maritim Selangor SMJ. Kumpulan berjaya dalam satu kenyataan berkata, Satu surat tuntutan telah dihantar kepada Sanusi pada 5 Ogos lalu, menuntut beliau menarik balik kenyataan itu tanpa syarat. Syarikat itu juga menuntut Sanusi agar memohon maaf secara terbuka, memberi jaminan tidak mengulangi tuduhan itu dan membayar pampasan sebanyak RM 200 juta. Sekiranya Sanusi gagal mematuhi tuntutan itu menjelang 8 Ogos ini, satu tindakan undang-undang akan diambil terhadap beliau. Pada masa sama, Vincent dan Berjailen turut membuat laporan polis terhadap Sanusi dan beberapa individu seperti blogger Mure Hunter, Badrul Hisham Syaharin, lebih dikenal lagi sebagai Cikgu Buad dan Raja Petra Kamaruddin, atas penerbitan kenyataan-kenyataan fitnah terhadap SMJ menurut kenyataan itu pada ismin. Sementara itu, Vincentan berkata, kenyataan-kenyataan fitnah itu telah mencerminkan integriti, reputasi dan imej beliau serta berjailen. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ini telah menimbulkan keraguan dan mencetuskan syakwasangka tanpa sebab mengenai usaha perniagaan serta inisiatif kedermawanan yang sah. Kami ingin menyampaikan mesej yang jelas bahwa sesiapa yang membuat seberang kenyataan yang berbaur palsu dan mencerminkan imej kami tidak akan dipandang ending. Dan kami ingin pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka kata beliau lagi. Untuk rekod, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN kini berdepan dengan beberapa kes di mahkamah dan juga tuntutan saman. Ini sebabnya ramai netizen mengatakan bahwa Sanusi selepas PRN ini akan digelar sebagai raja turun naik mahkamah. Manakan tidak digelar raja turun naik mahkamah. Kerana kes yang beliau hadapi setakat ini sudah pun mencecah enam. Dan kalau tak silap ada enam semuanya. Dua yang sah didakwa di bawah akta keselamatan ataupun akta hasutan. Tiga lagi ialah saman daripada Anwar Ibrahim dan beberapa saman yang lain termasuk Amiruddin. Dan yang terbaru ialah saman Vincentan. Sekiranya semuanya ini berjalan serentak, pastilah kini Sanusi bakal akan turun naik mahkamah untuk menyelesaikan kes tersebut. Jadi netizen mula bertanya-tanya bila masa Sanusi akan dapat mentakbir negeri gedar kalau dia menjadi menteri besar sekali lagi bilakah masanya Sanusi akan berada di pejabat kata mereka kerana kesibukan turun naik mahkamah. Itu persuluhan yang dilemparkan oleh netizen akibat daripada beradanya selonggoknya saman dan kes mahkamah terhadap Sanusi. Pada 17 Julai lalu beliau didakwa di mahkamah Syekhian atas dua tuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu penantikan menteri besar Selangor dan berhubung penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah. Beliau didapati melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Selain itu, Sanusi juga berdepan dengan tindakan undang-undang Menteri Besar Selangor Datusri Amiruddin Syari berkaitan ucapan fitnah pada majlis jelajah Megabes sayangnya Kedah Jatrah di Dataran Darul Aman Jatrah di Kedah. Sanusi mendakwa Amiruddin turut libat dalam skandal dengan pengasas kumpulan berjaya Tan Sri Vincentan dalam projek pembersihan Sungai Klang. Ikoran itu berjaya lain turut membuat laporan polis dan mengambil tindakan undang-undang terhadap kenyataan sanusi yang dibuat secara melulu dan berniat jahat berkait salikat itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Berjaya Lensed Ali Sah Luhul Hamid berkata pihak syarikat secara kategorikal dan tegas menafikan semua tuduhan tidak berasas ketika sanusi berucap dalam ceramah pada 2 Ogos di Kedah. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam cetra terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata sanusi dah berehat ada orang kata sanusi tak hadir ceramah kerana nak berehat dan macam-macamlah dakwaan dan macam-macamlah kata-kata yang kita dengar termasuklah laporan polis telah dibuat kerana ada mendakwa sanusi di dalam keadaan yang bahaya dan sebagainya. Rupa-rupanya bukan itu yang berlaku ini yang berlaku. Ikuti terus ulasan kali ini anda share kepada ramai orang sebenarnya ini yang mungkin berlaku. Dinasihatkan kurangkan aktiviti sanusi ini sedisedari adalah liabiliti rupa-rupanya macam yang saya kata sebelum ini oleh kerana kelantangan dan keceluparan kadang-kadang celuparnya mulut sanusi ini menyebabkan beliau terhimpit terjerumus dalam masalah kepada diri sendiri. Buktinya, dua pertuduhan pendakwaan terhadap beliau telah dibuat di bawah akta hasutan gara-gara terlalu sembang kencang. Dan, ini kali pula apa yang terjadi sanusi kini disedari adalah liabiliti. Anda tahu apa maksud liabiliti? Maksud liabiliti itu ialah bebanan kepada PAS perikatan nasional. Dengan begitu banyak serangan mudah kepada sanusi peluru-peluru yang boleh ditembakkan kepada sanusi yang percuma sekarang ini amat dilihat dengan jelas sanusi kini adalah liabiliti kepada PAS dan perikatan nasional. Pada mulanya berikutan Menteri Besar Kedah sanusi maknur tidak muncul dalam beberapa program kempen semalam konon dikatakan ketidakhadirannya itu kerana faktor keselamatan. Setiausaha politiknya Afnan Hamidi Taib Azamuddin dilaporkan berkata sanusi dinasihatkan tidak berada di pentas ceramah buat masa ini kerana bimbang keselamatannya. Pagi tadi Menteri Besar ada mesyuarat di Kuala Lumpur yang membincangkan perkara besar dan daripada itu dia dinasihatkan beliau itu dinasihatkan beliau untuk tidak meneruskan cerama pada malam ini kerana dipercayai ada perangkap yang dipasang oleh musuh. Perangkap itu menghendaki Menteri Besar kita masuk ke dalam itu. Dia pegang dan buat sesuatu yang tidak dijangka. Waktu ini kita kena sedia dengan segala kemungkinan. Saya dah sebut dah dalam tempoh sehari dua ini kemungkinan akan berlaku sesuatu dasyat dakwanya lagi. Ikut hukum akal amat tidak logik dan sukar sebenarnya menerima kemungkinan wujudnya suatu ancaman keselamatan terhadap Sanusi. Ini kerana beliau bukan pemimpin yang berbahaya. Sebaliknya hanya banyak merapu dan buat lawak saja dalam ceramahnya. Pernahkah kita dengar ada pelawak di dunia ini diancam bunuh hendak ditangkap atau diperangkap oleh sesiapa? Kalau mau dikira Anwar Ibrahim ketika berkempen PRU 15 lalu jauh lebih popular dan digilai rakyat kemana saja beliau turut berkempen. Tetapi pernahkah kita mendengar Anwar ada diancam keselamatannya sehingga beliau membatalkan hadir dalam program-program yang sudah ditetapkan tidak pernahkan? Lagipun Sanusi juga sentiasa dikawal oleh pegawai pengiring daripada PDRM setiap masa selain unit amal pas sendiri sejak sekian lama tidak juga kurang hebatnya dalam memberi kawalan kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Jadi dimana tidak selamatnya Sanusi agaknya lantaran sedar ancaman keselamatan itu memang tidak logik dan boleh membuatkan orang ketawa saja Sanusi sendiri tampil meredahkan keadaan katanya beliau dinasihatkan oleh pas kedah untuk mengurangkan aktivitinya faktor keselamatan yang dinasihatkan itu antaranya tak bawa kereta laju-laju semata-mata nak cepat sampai pas kedah ambil langkah untuk mengurangkan aktiviti saya supaya tak terkejar-kejar kesana-sini macam-macam boleh terjadi dalam perjalanan tambah Sanusi lagi pula dah namun logika Sanusi diminta mengurangkan aktiviti kempennya kerana bimbang keselamatannya ketika dalam perjalanan kalau benar Sanusi ada pengaruh boleh menambah jumlah undi dan keberadaannya memungkinkan kemenangan cemerlang dipor oleh kenapa dikurangkan aktivitinya bukankah sepatutnya diperbanyakkan lagi aktivitinya tidak sukar menjangka sebenarnya kenapa langkah itu diambil oleh pas kedah ia tidak lain kerana Sanusi kini dirasakan sudah jadi liability kepada pas kedah dalam usaha untuk mereka memperoleh kemenangan pada 12 Ogos nanti faktor utama tentunya adalah disebabkan isu nadir bumi atau RII yang jelas memperlihatkan beliau banyak berbolak balik memusing musing cakap dan tidak berkata benar berkaitan berkenan perkara itu ternampak semakin ditekan dan didedahkan satu persatu fakta oleh Saiful Initiative Ismail berkenan RII itu Sanusi semakin terperangkap dan terbelit dengan kepura-puraannya sendiri rakyat mungkin terhibur dengan lawak jenaka dan aksi merapu Sanusi tetapi apabila berdepan fakta dan kebenaran adalah tidak mungkin rakyat yang waras boleh menerima pembohongannya yang sebelum itu dengan selambah mengatakan beliau tidak tahu apa-apa tentang RII serta tidak kenal sama sekali dengan warga China yang dikaitkan dengannya itu faktor lain ialah Sanusi hanya pandai berkempen dengan melawak dan mengata orang semata-mata tanpa menampilkan tawaran atau apa yang hendak dilakukannya kepada rakyat dalam tempoh lima tahun akan datang kecenderungannya hanya menyalahkan orang lain dan kerajaan pusat hello bos sebagai menteri besar dan kuasa ada ada kuasa takkan takkan tak habis-habis letak beban kesalahan kepada orang lain belaka pula begitulah jadi semoga dengan penerangan ini semoga dengan penjelasan dan pencerahan ini anda kini mula tahu kenapa Sanusi sebenarnya mengurangkan atau dinasihatkan mengurangkan aktiviti berkempen beliau tidak logik untuk dikatakan bahawa Sanusi dalam masalah keselamatan kerana beliau sepanjang waktu ditemani oleh bodyguard selain daripada itu juga tidaklah logik untuk beliau mengurangkan aktivitinya itu kerana untuk keselamatan bukankah menurut Sabuddin Hussein ini bukankah di saat beliau popular perlu ditambahkan lagi aktivitinya supaya jaminan kemenangan dalam PRN ini akan lebih terjamin lagi menjadi persoalan kita sekarang ialah rupa-rupanya adakah Sanusi sekarang adalah liabiliti besar kepada PAS dan sebabnya Sanusi direhatkan dikurangkan aktiviti adalah untuk cuba mengendurkan mencari jalan untuk memutuskan ataupun untuk mengelakkan Sanusi lebih parah lagi menjadi beban kepada PAS dan juga Perikatan Nasional apa pendapat anda semua tentang pencerahan dan pendudahan pada petang ini sebelum itu jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye selamat petang salam jetra terima kasih bersama bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel wah ini satu laporan berita yang paling hangat sekali melibatkan SPRM apabila SPRM sah menahan pemilik syarikat memalsukan dokumen kerja penyelenggaraan lebih RM 1 juta inilah yang dikatakan tata kelola yang baik apabila SPRM bekerja dengan proaktif bekerja dengan dinamik dan bekerja tanpa melingah-lingahkan waktu ada sejah laporan terus disiasat ada sejah laporan terus disiasat dan kalau layak ditahan perlu ditahan apalagi yang menyebabkan kerugian besar kepada negara bayangkan penyelenggaraan yang palsu ini lebih 1 juta ringgit kalau diedarkan atau diperuntukkan kepada rakyat berapakah keuntungan rakyat yang boleh diperoleh berapa buah rumah untuk orang-orang miskin boleh dibuat tapi karena ketamakan mereka-mereka ini maka sanggup memalsukan dokumen untuk semata-mata mendapatkan kerja penyelenggaraan 1 juta ringgit yang kaya terlalu tamak yang miskin pula makin kerugian seruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan dua pemilik syarikat kerana disyaki menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan kerja penyelenggaraan berjumlah lebih RM 1.1 juta menurut sumber kedua-dua sospek lelaki berusia 40-an itu ditahan kira-kira jam 2 petang ketika hadir di pejabat SPRM Cawangan Tawau semalam difahamkan mereka disyaki menggunakan dokumen palsu untuk tujuan menipu bagi mendapatkan kerja penyelenggaraan dibawa paket rangsangan ekonomi tahun 2020 wah ini semua sewaktu paket rangsangan ekonomi 2020 yang telahpun diumumkan oleh Muhyiddin Yassin pada waktu itu mentara itu pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunian Nati ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan sospek dibebaskan dengan jaminan SPRM katanya mereka akan dituduh di Mahkamah Station Tawau mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan pada Rabu ini Saudara-saudara sekalian apa pendapat kamu tentang isu kali ini pendapat kamu lah kan orang-orang yang tamak haloba macam ini sudah kaya nak kaya lagi tapi dengan caranya yang salah apa pendapat kamu semua pada pendapat saya saya sangat setuju dengan tindakan SPRM ini mengambil tindakan yang sangat agresif dan proaktif saya berharap dengan kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim yang telahpun mengistiharkan perang terhadap rasuah perang untuk menghentikan rasuah maka dengan itu SPRM akan lebih aktif dan kalau boleh ditingkatkan ke apa kerja keras mereka ini supaya tata kelola negara yang diimpikan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim dan seluruh rakyat Malaysia dapat dilaksanakan dan bukan hanya tinggal angan-angan belakang negara ini kalau ditabir dengan baik negara ini kalau ekonominya uangnya digunakan dengan baik tanpa ada ketirisan tanpa ada penyelewengan tanpa ada guna kuasa salah guna kuasa saya yakin rakyat Malaysia negara ini adalah negara yang kaya makmur diberkati Tuhan tapi oleh kerana tindakan satu dua kepala satu dua perut satu dua pikiran yang tamak mereka sanggup melakukan apa saja semoga dengan tindakan yang berterusan daripada Anwar Ibrahim bersama dengan penguatkuasaan seperti HRM dapat membantu Malaysia ke arah yang lebih baik ikuti terus ulasan selepas ini selamat petang salam jutra terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel disahkan hari ini belum pun pilihan raya belum pun mengundi belum pun buang undi belum pun pangkah undi belum pun buka pusat mengundi sudah disahkan Pakatan Harapan Barisan Nasional sudah peroleh majoriti muda di Selangor itu pendedahan daripada Amiruddin Menteri Besar Selangor yang sementara sebelum kita teruskan ulasan pangat menarik pada petang ini jangan lupa anda tekan butang subscribe dan tekan butang like untuk menimbulkan suasana saudara-saudara sekalian dengan ini dengan pemberitahuan berita ini dengan pemberitahuan maklumat ini ianya pasti akan mencungkil hati ataupun mencungkil perhatian menarik perhatian daripada parti pembangkang khususnya Perikatan Nasional dan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin juga tentera Perikatan Nasional yang dikatakan pahlawan Perikatan Nasional iaitu Sanusi Mak Nur dan juga paling penting sekali Azmin Ali kerana berada di Selangor dinyatakan oleh Amiruddin sekali lagi gabungan kerajaan perpaduan sudah peroleh majoriti mudah di Selangor macam mana bagaimana ini boleh berlaku sedangkan ubuan undi pun belum dibuat pengundian pun belum dibuat bagaimana ia berlaku ikuti terus ulasan selepas ini Menteri Besar Selangor Datu Sri Amiruddin Syari mendakwa setakat ini gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional sudah memperoleh majoriti mudah berdasarkan tinjauan dan undian kecenderungan pengundi katanya berdasarkan semakan itu gabungan parti politik itu kini berada di hadapan berbanding Perikatan Nasional dan kini dalam usaha memperoleh dua per tiga setakat malam tadi kerajaan perpaduan sudah memperoleh majoriti mudah malah hampir menuju dua per tiga dalam pilihan raya negeri PRN Selangor katanya ketika berucap pada siri ceramah kita Selangor di dataran Sadiman Bukit Changang di sini malam tadi Amiruddin berkata beliau membuat semakan bukan hanya berdasarkan kepada satu agensi sebaliknya semakan turut diadakan dengan badan tinjauan atau puluh undian lain katanya beliau bukan rasa angku sombong dan melompat terlalu awal kerana masih ada empat hari lagi sebelum mengundi saya sudah kira-kira dan hitung setakat ini kita mendahului BN nak klaim dakwa apa dakwalah kata Amiruddin lagi Amiruddin mengakui BN berjaya membangunkan Selangor sebagai sebuah negeri maju dan kini tugas dan peranan itu disambung PH siapa bangunkan Selangor sampai jadi negeri maju BN dan saya tidak pernah nafikan memang BN telah majukan kini tugas itu disambung PH sekarang kedua-dua elemen itu terbukti membawa kemajuan di Selangor gabungan ini akan menjadi gabungan paling mantap dan kukuh untuk membangun Selangor terus maju pada masa hadapan kata Amiruddin lagi saudara-saudara sekalian apa pendapat anda tentang isu kali ini adakah anda juga bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Amiruddin ini itu belum pun buang undi belum pun peti undi dibuka belum pun kira undi tetapi sudah disahkan PH dan BN sudah por oleh majoriti muda di Selangor kata Amiruddin saya rasa ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Amiruddin ini dan pastilah Perikatan Nasional pembangkang sekarang ini giat untuk menambahkan Wokadok untuk membuat mereka mampu menyayangi PHBN pendapat kamu kalau kamu setuju dengan apa yang Amiruddin kata ini apapun nasihat anda kepada Perikatan Nasional ikuti terus ulasan selepas ini selamat petang salam citar terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini satu kejutan besar paling besar untuk sanusi dan juga geng-geng sanusi apabila dipetik daripada My Metro polis akan panggil ahli parlimen dakwa ada perangkap untuk sanusi isu ini makin tular dan makin membesar apabila gara-gara ada kononnya ahli parlimen dakwa ada perangkap untuk sun sanusi polis kedah akan memanggil seorang ahli parlimen untuk membantu siasatan berhubung kenyataan dikeluarkannya dalam ceramah kempen pilihan raya negeri PRN ke-15 di sungai petani baru-baru ini ketua polis kedah datu Faisal Saleh berkata setakat ini polis menerima empat laporan berhubung kenyataan yang dibuat ahli parlimen terbabit beliau berkata kenyataan itu dilihat sebagai suatu fitnah dengan niat mendatangkan hianat awam yang boleh menggugat ketenteraan awam dan negara mengait keselamatan diri Menteri Besar Kedah Datusri Muhammad Sanusimak Nur setakat ini empat individu yang membuat laporan polis sudah dipanggil untuk diambil keterangan sesulan laporan yang dibuat sesatan dijalankan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali katanya selepas meninjau keadaan undi awal yang membabitkan 875 pegawai dan anggota di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedal hari ini Pada ahad lalu seorang ahli parlimen yang juga pencerama terakhir pada perhimpunan politik di Sungai Petani memaklumkan orang ramai bahawa seorang tokoh politik di negeri itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri majlis itu atas sebab keselamatan Ahli parlimen itu mendakwa tokoh politik itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri perhimpunan itu kerana ada perangkap untuk menahannya mengulas lanjut Fisul turut menasihatkan semua pihak atau parti politik yang menyertai pilihan raya supaya mengelak daripada membangkitkan naratif yang boleh menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan awam jangan mengguna kaedah yang boleh membawa kepada gangguan atau spekulasi kata beliau lagi saudara-saudara sekalian ada netizen dan juga penganalisis politik mengatakan bahawa kalau nak berpolitik gunalah idea politik bukan dengan menggunakan isu-isu awam yang boleh menimbulkan ketidaktentraman mereka memberikan cadangan gunalah idea atau modal modal dalam kempen seperti kelemahan di dalam kehidupan ekonomi rakyat meningkatkan kualiti hidup rakyat ketiadaan air jalan raya maupun peluang pekerjaan meningkatkan ekonomi itu yang terbaik kata netizen jangan menimbulkan ketakutan pula kerana apa beza atau apakah kesudahan dengan menggunakan isu keselamatan ianya tidak mendatangkan apa-apa kebaikan bahkan mungkin akan membawa mudarat kepada rakyat maupun negeri tersebut jadi oleh sebab itulah netizen memberikan cadangan dan nasihat supaya sesiapa yang mau berkempen dalam PRN kali ini gunalah isu yang benar-benar dapat membantu rakyat meningkatkan kualiti hidup rakyat memakmurkan negeri maupun negara berhentilah menggunakan model atau modal politik yang murahan yang hanya sekadar mahu mendapatkan publicity ataupun mahu mendapatkan simpati semata-mata tunjukkan dalam kempen tersebut anda mempunyai idea modal untuk mahu menang untuk membantu rakyat jangan sampai gara-gara anda nak mahu meraih undi anda nak meraih simpati anda nak meraih pelbagai macam lagi keuntungan peribadi yang yang menggadaikan keselamatan negara itu sendiri ikuti terus ulasan selepas ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih